Berikut prediksi skor susunan pemain dan head-to-head antara Persita versus Persebaya yang akan bertanding pada pekan 19 Liga 1 hari ini, Kamis 18 Januari 2023. Pertandingan Persita-Tangerang versus Persebaya-Surabaya di Liga 1 akan berlangsung di Indomilk Arena Tangerang kick-off pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menilik posisi kelas men Liga 1 saat ini, jika digunakan sebagai tolok ukur, kekuatan Persita maupun Persebaya cukup berimbang. Alhasil, prediksi laga antara Persita versus Persebaya akan ditutup dengan berbagai poin untuk kedua tim. Pertama, prediksi skor. Dua di antara tiga bursa prediksi skor memperkirakan hasil akhir Persita versus Persebaya adalah imbang satu sama. Sedangkan, satu di antaranya memprediksi skor imbang, dua sama untuk Persita dan Persebaya. Untuk saat ini, Persita telah mengemas 25 poin, unggul 3 poin dari tim tamu yang hanya mengantongi 23 poin. Jika dilihat dari produktivitas gol musim ini, Persita juga lebih unggul ketimbang Persebaya. Persita unggul 25 gol, sedangkan Bajul Ijo hanya mendapat 19 gol. Walaupun Persita jauh unggul dalam torehan poin hingga produktivitas gol, tapi untuk laga nanti diprediksi akan berakhir imbang. Diprediksi hasil imbang sebab menilik performa Persita yang sudah menelan tiga kekalahan Lost Track dan hanya mengemas sekali kemenangan dalam lima laga terakhir mereka. Sedangkan Persebaya juga hanya mengemas satu kali kemenangan, tapi juga hanya menelan satu kali kalah dan ketiga sisanya berakhir imbang dalam lima laga terakhir. Untuk kondisi tim, Tuan Rumah tidak akan bermain bersama Jack Brown karena cedera dan Flavio Cameron juga ikut cedera. Sedangkan untuk Persebaya hanya tidak diperkuat oleh Muhammad Iqbal karena cedera. Kedua perkiraan susunan pemain Persita Tangerang, Rizky Darmawan, Mario Jargel, Agustin Kataneo, dan Yohanes Kandaimu, Muhammad Toha, Shin Jongbe, Elisa Basna, Abu Rizal Maulana, Wildan Ramdani, Ozas Iqpevua, Izekuel Fidal. Kemudian Persebaya, Hernando Arisu Tariyadi, Altarik Balah, Dandi Maulana, Leo Lelis, Arief Jatur, Muhammad Hidayat, Rizky Dwiyan, Denny Agus, Supriyadi, Silvio, dan Sho Yamamoto. Di sisi lain, pelatih Persita Alfredo Vera berharap para pemainnya tetap mempertahankan semangat, juang, dan juga motivasi. Agar bisa mencapai target yang direncanakan sejak awal musim. Vera pun juga buka suara mengenai pemain baru dari Persebaya, antara lain Irsyad Maulana dan Hanis Sagara dari Arema FC. Lalu ada Fandri Imbiri dari Persik Kediri. Belum tentu mereka langsung bermain, karena baru saja bergabung satu minggu ini, kemungkinan bisa saja di bangku cadangan. Jika dilihat dari head-to-head kedua tim, Persebaya jauh lebih unggul ketimbang Persita dalam tiga laga terakhir mereka. Bajel Ijo menang tiga kali dan hanya sekali skor berakhir imbang. Terima kasih.